Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan diperiksa dulu pakaiannya. Dipastikan sudah rapi, kalau masih ada sampah di sekeliling, bisa diambil, nanti bisa dibuang di tempat sampah, agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan nyaman. Buku-buku yang diperlukan, silakan dipersiapkan alat tulis. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materi Pancasila sebagai identitas nasional. Sudah siap ya? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Di mana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan mendapatkan keberkahan. Ketua kelas, siapa? Adam. Mana Adam? Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Sekarang saya absen dulu. Oke, hari ini tanggal berapa? 14. Oke. Adam ada? Saya ya. Adimas. Agis. Ahwa. Ciesa. Eki. Erlangga. Fadli. Fakri. Fifebri. Galeh. Galuh. Isma. Justitya. Mazita. Prinsesa. Sancho. Tiara. Wahyu. Zaki. Zuri Din. Oke, lengkap. Ini hil ya. Bagus, dipertahankan. Oke, jadi kita hari ini akan mempelajari materi baru. Materinya apa bisa kalian lihat di depan itu. Pancasila sebagai identitas nasional. Sebelum masuk ke materi, Pak Irfan ada kalimat motivasi. Coba kalian baca ini. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oke, saya yakin semua dari kalian pasti punya cita-cita. Nah, agar cita-cita kalian nanti tercapai, dipersiapkan jauh-jauh hari mulai dari sekarang. Termasuk dalam kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan diikuti dengan baik. Pak Irfan yakin, Pak Irfan doakan. Semoga nanti cita-cita kalian semua bisa tersampaikan. Amin. Oke, semangat. Terus, minggu lalu kita sudah belajar apa? Masih ingat? Ya, Pancasila sebagai ideologi negara. Kita juga sudah belajar minggu kemarin itu mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya Pancasila sebagai identitas nasional. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini secara garis besar bisa kalian lihat di depan. Jadi, hari ini kita akan belajar materi Pancasila sebagai identitas nasional dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi, nanti kalian hari ini akan membuat proyek. Proyeknya apa, Pak? Proyeknya nanti berupa komik digital. Nanti akan Pak Irfan jelaskan setelah kita menyelesaikan materi. Jadi, ada enam tahap kalau kalian lihat. Mulai dari menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal, memonitoring kemajuan proyek, menguji proses dan hasil, dan yang terakhir adalah evaluasi. Itu ya. Nah, terus tujuan pembelajaran kita hari ini apa, bisa kalian lihat. Jadi, setelah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL, PJBL itu project-based learning, diharapkan kalian nanti mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Sebelum masuk ke materi, Pak Irfan minta kalian mengerjakan tes diagnostik terlebih dahulu. Semua bawa HP, dong? Nah, bawa. Nah, sekarang bisa dilihat di atas, itu ada HR kode, bisa di-scan. Atau kalau kesulitan, tadi sudah saya kirimkan link untuk tes diagnostik di grup kelas. Bisa dilihat, masuk ke link itu, dikerjakan, di tes diagnostiknya. Saya kasih waktu 3 menit, ada 3 soal saja. Silahkan, dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan, bisa ditanyakan. Sampai jumpa. hai 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 jangan lupa diisi hai 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 Terima kasih. 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 Google Lens. Terima kasih. 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 bisa Pak Kri Dimas bisa Dim Wahyu, Zaki, bisa scan bisa ya, oke urut, biar informasinya runtut, scannya urut berdasarkan rute petanya itu, jadi di pulau Sumatera dulu setelah itu pulau Kalimantan, Jawa Sulawesi, kemudian yang terakhir pulau Papua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dicatat kalau ada poin-poin penting bisa dicatat ya Adam, gimana Adam? ada kesulitan? aman ya selamat menikmati nah itu di scan urut dari awal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 2 menit lagi 2 menit lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati membacanya sudah selesai sudah ya oke kalau sudah sekarang kita akan melakukan kegiatan tanya jawab tadi kalian sudah mempelajari beberapa informasi terkait materi kita hari ini terkait Pancasila sebagai identitas nasional ada berapa informasi yang kalian temukan 5 informasi sekarang informasi yang pertama informasi yang ada di Pulau Sumatera mengenai apa itu identitas nasional ayo tadi siapa yang sudah baca bisa menjawab apa itu identitas nasional identitas nasional kata isma tadi ini identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Jadi identitas. Namanya identitas itu bisa dikatakan ciri-ciri atau pembeda. Misalnya identitasnya si A sama si B itu pasti berbeda. Misalnya si A itu dia katakanlah kalau dilihat dari ciri fisiknya, katakanlah si A itu kulitnya putih, si B itu kulitnya sawo matang. Kemudian si A itu dia cenderung pendiam, si B itu dia cenderung aktif. Jadi pembeda, ciri-ciri. Nah itu yang dinamakan identitas. Kalau kita berbicara identitas nasional berarti identitas yang dimiliki suatu negara atau suatu bangsa yang membedakan negara atau bangsa itu dengan negara atau bangsa yang lain. Jelas ya dari sini identitas nasional. Oke kita lanjut informasi kedua. Informasi yang ada di Pulau Kalimantan mengenai unsur identitas nasional. Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Siapa? Nama? Ahwa. Oke. Ahwa silahkan Ahwa. Oke ada lima Ahwa. Nah ini kalau kata Ahwa tadi unsur pembentuk identitas nasional itu ada lima. Yang pertama ada sejarah. Jadi setiap negara atau setiap bangsa itu pasti memiliki sejarah yang berbeda-beda. Contohnya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu kita dulu pernah kalau dilihat dari sejarah kita pernah dijajah oleh beberapa negara. Mulai dari Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Terus yang kedua suku bangsa. Kita bangsa Indonesia itu terkenal punya beragam suku. Suku yang kalian ketahui kira-kira suku apa? Suku Jawa. Suku Dayak. Kemudian ada suku Badui dan lain sebagainya. Banyak. Ada puluhan bahkan ratusan suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga agama. Agama kita juga beragam ya kan? Ada berapa agama yang diakui? Di Indonesia enam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan yang terakhir Konghujo. Terus yang keempat adalah kebudayaan. Sama seperti suku tadi budaya kita juga itu sangat berlimpah. Terus yang terakhir adalah bahasa. Jelas bahasa nasional yang kita gunakan beda dengan negara lain. Misalnya kalau di Inggris, di Amerika itu pakai bahasa Amerika sebagai bahasa nasional. Di Malaysia ada yang namanya bahasa Melayu. Di kita ada bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia masih ada bahasa daerah. Kalau kita di Jawa itu bahasa Jawa. Kemudian ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah itu, itu unsur-unsur yang membentuk sebuah negara atau sebuah bangsa yang akhirnya menjadikan identitas dari bangsa atau negara tersebut. Jelas ya? Untuk materi yang kedua, unsur identitas nasional. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Informasi yang ada di Pulau Jawa. Nah itu tadi terkait jenis identitas nasional. Yuk siapa? Padli, silakan Padli. Identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Alamiah. Oke, coba kita lihat di sini. Kalau kata Padli tadi ada tiga. Yang pertama itu adalah identitas fundamental. Yang kedua identitas instrumental. Dan yang ketiga identitas alamiah. Identitas fundamental itu apa? Fundamental itu bisa dikatakan sebagai dasar atau bahan. Apa? Kalau di sini ada dijelaskan dasar negara, kemudian falsafah, dan juga ideologi. Jadi Pancasila itu bisa dikatakan sebagai dasar negara. Ini materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Terus yang kedua adalah identitas instrumental. Instrumen itu alat. Jadi di sana ada yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang dinamakan identitas instrumental. Dalam Undang-Undang Dasar itu banyak sekali. Jadi kayak bendera yang kita gunakan, kemudian bahasa nasional, wilayah, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam identitas instrumental. Terus yang terakhir adalah identitas alamiah. Alamiah itu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi alami. Contohnya apa? Misalnya Indonesia itu negara kepulauan. Itu sudah alami. Pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada tiga jenis identitas nasional. Yang pertama ada identitas fundamental, dasar, bahan. Kedua ada identitas instrumental atau alat. Dan yang ketiga adalah identitas alamiah. Jelas ya? Kita lanjut. Informasi berikutnya. Informasi yang kita temukan di Pulau Jawa. Ada apa tadi? Ada fungsi identitas nasional. Sebenarnya identitas nasional itu fungsinya untuk apa? Siapa yang bisa bantu saya? Penincesa? Oke, itu tadi fungsi dari identitas nasional. Yang pertama sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Jelas, mulai dari sejarah, suku, agama, kebudayaan, dan lain sebagainan. Itu bisa dikatakan sebagai salah satu faktor yang mendorong integrasi nasional. Atau yang bisa mempersatukan bangsa. Ada kesamaan sejarah, kesamaan bahasa, kesamaan suku, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua sebagai landasan negara. Dan yang ketiga sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Ini yang paling penting. Jadi identitas itu yang menjadikan kita berbeda, kita memiliki karakter, kita memiliki nilai tersendiri dibandingkan dengan negara yang lain. Terus yang terakhir. Nah ini, yang terakhir informasi yang kita temukan di Pulau Papua. Terkait identitas nasional Indonesia itu apa saja? Ada yang bisa bantu jawab? Ya silahkan. Zaki. Oke. Ada banyak sekali sebenarnya identitas nasional dari bangsa atau negara Indonesia itu. Seperti yang sudah dikatakan oleh Zaki tadi, mulai dari bendera kita berbeda. Bahasa yang kita gunakan berbeda. Lagu kebangsaan yang kita gunakan berbeda. Terus ada poin-poin tadi. Apa ini? Sembuyan, kemudian falsafah, konstitusi, bentuk negara, wawasan nusantara kita, kebudayaan daerah kita. Itu berbeda dengan negara yang lain. Itu yang menjadikan negara Indonesia itu memiliki nilai tersendiri dan bisa dikenal oleh negara yang lain. Oh Indonesia itu terkenal, dia punya binika tunggal ika. Nah walaupun kebudayaannya, agama, sukunya banyak, tapi masih tetap bisa bersatu. Oh bangsa Indonesia itu dia punya bahasa sendiri, bahasa yang namanya bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi yang lain. Bangsa Indonesia punya bendera sendiri misalnya, katakanlah bendera merah putih. Nah itu bisa menjadi istilahnya identitas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah itu tadi lima poin yang sudah kalian temukan di peta harta karun Indonesia. Mulai dari yang pertama tadi apa? Pengertian identitas nasional. Yang kedua, unsur identitas nasional. Yang ketiga, jenis identitas nasional. Yang keempat, fungsi identitas nasional. Dan yang terakhir adalah identitas nasional Indonesia. Dari sini dulu, mungkin ada yang masih belum paham atau belum jelas bisa ditanyakan. Silahkan. Sudah jelas? Oke, sementara sudah ya. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Nah seperti yang sudah Pak Irfan katakan sebelumnya tadi, hari ini kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalian nanti akan membuat sebuah proyek. Proyeknya berupa apa? Berupa komik digital. Ada yang pernah membuat komik digital sebelumnya? Belum. Tapi ada yang sudah familiar dengan aplikasi Canva? Sudah ya? Saya yakin sebagian besar dari kalian sudah sering atau sudah pernah menggunakan aplikasi Canva. Jadi nanti kita akan membuat komik digital yang di dalam komik tersebut itu mencerminkan karakter atau sikap sesuai dengan silah-silah yang ada di Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa karakter masyarakat Indonesia itu harus berdasarkan Pancasila. Mulai dari silah pertama sampai silah ke-2. Nanti ini kan sudah duduk berkelompok ya kan? Nanti setiap kelompok akan saya bagi mendapatkan satu silah. Misalnya ini, kelompoknya Fakri nanti silah 1. Kemudian kelompoknya Adimas silah 2. Nah, kelompoknya Sancho nanti silah 3. Kemudian kelompoknya Adam silah 4. Kemudian kelompoknya Siesa itu silah 5. Jadi nanti silahkan kalian buat secara berkelompok sebuah komik digital. Ketentuannya seperti apa? Coba dilihat. Pedoman pembuatan proyek. Jadi nanti kalian akan saya berikan lembar kerja atau LKPD. Jadi masing-masing kelompok nanti ada dua lembar. Lembar pertama, itu yang pertama identitas. Kemudian yang kedua analisis cerita dalam komik. Misalnya komik yang kalian buat itu sesuai dengan silah berapa. Kemudian gambaran cerita dalam komik kalian jelaskan di kolom kedua. Dan yang terakhir analisis kenapa komik itu sesuai dengan silah yang kalian pilih. Misalnya atau yang kalian dapatkan. Itu untuk lembar kerja halaman pertama. Halaman kedua, isinya itu sketsa. Jadi di situ kan ada setelah nomor dua itu ada sketsa komik digital. Sesuai LKPD. Nah, di sini ada empat kolom. Jadi nanti kalian harus membuat sebuah komik itu dengan layout empat kolom. Isi komik itu menceritakan atau bercerita tentang penerapan silah-silah yang ada di Pancasila sesuai pembagian tadi. Terus setelah itu nanti, setelah kalian membuat layout, kalian nanti menggunakan HP masing-masing silahkan membuat atau istilahnya apa ya? Merealisasikan sketsa itu ke dalam komik digital menggunakan bantuan aplikasi Canva. Jelas dari sini? Jelas ya? Jadi isi dulu kemudian buat sketsa baru dibuat komik digitalnya. Jelas ya? Oke, kalau masih bingung Pak komik digital itu seperti apa contohnya? Ini saya kasih contoh. Ini komik digital empat layout. Nah ini kalau contoh ini penerapan silah kelima terkait dengan taat pajak. Nanti kira-kira seperti itu. Jadi kalian nanti bebas berkreasi menggunakan aplikasi Canva membuat sebuah komik digital. Terus nih, ini nanti pembagian waktunya seperti apa? Jadi untuk yang pertama mengisi LKPD, analisis cerita tadi itu waktunya 10 menit lengkap dengan membuat sketsa. Terus untuk membuat komik digitalnya di Canva saya kasih waktu 20 menit. Terus yang ke, sorry ini 1, 2, 3. Yang ketiga adalah presentasi. Jadi nanti setelah komiknya jadi, masing-masing kelompok akan maju mempresentasikan hasil komik digital yang sudah selesai dibuat. Kira-kira waktu itu cukup atau kurang? Cukup ya? Cukup. Sekarang untuk mau nyikat waktu langsung saja saya bagikan lembar kerjanya. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, bisa maju sama kelompok 5? Kelompok 5? Silahkan dikerjakan secara kelompok. Kalau masih ada yang bingung, masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Jadi total waktunya nanti untuk mengerjakan itu 30 menit. Mulai dari mengisi LKPD, kemudian membuat sketsa, sampai dengan membuat komik digital. Nanti setelah itu, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Pakai pensil saja, biar nanti kalau lebih mudah dihapus. Kalau mau pakai bullpen, yakin, tidak masalah. Bisa pakai bullpen, bisa pakai pensil. Biar waktunya cukup dibagi, nanti ada yang bagian buat sketsa, ada yang bagian nulis, analisis cerita. Kalau sudah fake, ada yang langsung mengerjakan di aplikasi Kanva. Ada pada depan, tidak apa-apa? Biar lebih gampang ada pada depan saja, tidak apa-apa. Biar lebih mudah diskusinya. Biar lebih mudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Nah ini 4 kolom, misalnya ini cerita pertama, urutannya gini ya, 1, 2, 3, 4, urutan ceritanya. Jadi yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah ini mengerjakan analisisnya, oke bagus. Urut ya, urutan ceritanya, 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya nanti sampai jam 9. Terima kasih. 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 yang pertama sila Pantasila kedua gambaran cerita dalam komik namun misalnya tentang apa ada kegiatan apa di sana terus siapa yang terlibat di sana terus dialognya bagaimana ditulis di sini ya kalau ada dialognya misalnya si si A itu mengatakan apa si B mengatakan apa ditulis disini seri yang terakhir kenapa kok dalam cerita itu itu mencerminkan sila kedua alasannya apa katakanlah kamu kegiatannya tolong menolong gitu ya karena ya tolong menolong itu mencerminkan sila ke dua ya ya sudah ditentukan toh kegiatannya apa atau ceritanya bagaimana Oke bagus ada yang kesulitan kalau ada yang kesulitan bisa angkat tangan selamat menolong 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 ayo segera diselesaikan waktunya tinggal 10 menit lagi harusnya ini sudah membuat di aplikasi kanva yuk aplikasi kanvanya dibuka terima kasih terima kasih terima kasih sekarang soalnya terbatas sudah selesai? oke kita tunggu kelompok yang lain dulu mana kanvanya mana dibuka hasilnya mana? di kanva awa ada? oke langsung cari komik oke 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 masukkan elemen oke 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 gimana sudah selesai? peran dikit oke silahkan dilanjut saya kasih tambahan waktu 5 menit setelah ini setelah ini nanti kita presentasikan di depan kelas ada yang ditanyakan ada yang ditanyakan? saya masih bingung yang sudah selesai yang sudah selesai hasil komik digitalnya bisa dikirim ke WA saya nanti waktu presentasi saya tampilkan di proyektor depan sudah analisis ceritanya tadi sudah selesai? sudah ya komiknya, sketchannya sudah oke kelompok 2 gimana? analisis ceritanya sudah? oke kelompok 3 kelompok 4 oke kelompok 5 sketchannya? oke oke Süper oke 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 ini oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah? Oke. Kalau sudah semuanya, oke saya tampilkan hasil komiknya. Kelompok satu siap maju? Oke. Nah, ini hasil komik dari kelompok satu. Silakan kelompok satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya tadi. Silakan. Sebentar. Oke. Oke, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan hasil komik digital tentang sila Pancasila yang pertama. Silakan kelompok satu. Sila Pancasila yang akan diperjemahkan ke dalam komik digital. Sikap yang mencerminkan Pancasila pertama. Kedua, gambaran dari cerita kami adalah saat selang yang bernama Alek sedang sholat dengan teman-temannya yang diagama lain. Dari agama lain sedang meneritainya untuk berapa lain? Toko, Alek, Axel, dan Alek. Dialog, dialog tersebut meneritakan seorang teman yang sedang menunggu salah satu temannya untuk menghasilkan pemain yang sedang beribadah. Nah, itu sketsa yang sudah digambarkan oleh kelompok satu dan itu yang di belakang hasil komik digitalnya. Nah, jadi itu ada empat kolom, oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan, masukan, maupun pertanyaan. Silakan, Adam. Silakan, Adam. Silakan, kelompok satu menanggapi apa yang ditanyakan oleh Adam. Karena yang asli maksudnya dari dulu itu kan dimakna itu, yang baru-baru yang lain kan yang baru masuk itu masih belum banyak peningkatnya sudah belum diakui sama teman-teman. Atau dari kelompok lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Kan agama di dunia ini kan ada banyak, ya kan? Kenapa kok yang diakui di Indonesia itu hanya enam dari sekian banyak itu? Dari kelompok yang lain mungkin ada yang bisa menanggapi? Kalau dari Fahri itu tadi mengatakan bahwa yang lain itu mungkin masih baru, ya kan? Ada karena banyak sekali. Tidak cuma agama, selain agama itu ada banyak kepercayaan, ya kan? Kepercayaan juga banyak. Ada macem-macem lah di Jawa itu juga ada banyak. Kenapa yang diakui hanya enam? Kalau menurut saya, ini tanggapan saya ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Mayoritas masyarakat kita yaitu mulai dari yang paling besar itu dia agama Islam. Kemudian ada Kristen, ada Hindu, Buddha, dan yang terakhir ada Konghuju. Jadi sesuai dengan kondisi masyarakat. Tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat ada perubahan aturan, misalnya mengakomodasi agama yang lain itu bisa jadi. Tapi untuk sementara ini, ya dari sekian banyak itu yang diakui itu ada enam agama. Selain itu ada kok kepercayaan-kepercayaan, itu juga sudah maksudnya di, apa namanya, pemerintah juga sudah memberikan, istilahnya memfasilitasi lah. Yang penting semua kegiatan beribadah asal tidak bertentangan itu bisa diakomodasi seperti itu. Ada lagi yang lain? Cukup? Kalau cukup, bisa diakhiri, bisa ganti kelompok kedua. Untuk tanggapan mengenai komiknya, nanti saya sampaikan di akhir kalau sudah maju semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Yus, bisa ditutup? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi untuk kelompok pertama. Sekarang kelompok kedua. Saya tampilkan hasil komik digitalnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Eh, disini saja tidak apa-apa guys. Oke, silakan. Kelompok dua bisa maju ke depan. Kelihatan atau? Ada. Yo, kelompok dua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan komik digital yang mempresentasikan nilai-nilai pancasila dari nilai-nilai dari sila kedua pancasila. Silakan kita yang akan dikerjakan ke dalam komik digital. Komik yang akan kami buat mengadu unsur-ungsur sila kedua. Terima kasih. Kenapa yang bisa terjadi sama dua? Karena sama dua mengambil penyusup kemanusiaan keseluruhan orang-orang sesuai dengan kemahiran yang lain-lain. Oke, itu tadi hasil. Nah, ini sketsanya. Sketsanya yang sudah dibuat oleh kelompok dua. Terus itu hasil komik digitalnya. Oke, silakan. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi, memberikan saran, masukan, maupun pertanyaan. Silakan. Pengamalan sila kedua. Nah, di situ ada orang yang ingin menolong, tapi dia ada motif, ada pamreh. Dia memasukkan ke media sosial, ya. Diunggah ke media sosial. Dia nolong. Kan banyak yang terjadi sekarang ini seperti itu. Nolong, tapi di video kemudian diunggah ke sosial media. Silakan. Dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi. Pakri. Adam. Padli. Silakan. Kalau saya lihat, sudah bagus. Sudah memenuhi empat layout. Ini nanti saya. Saya terakhir saja. Tanggapannya terakhir saja. Sekarang dari teman-teman. Mau mengomentari komiknya? Boleh. Mau mengomentari peristiwanya? Juga boleh. Atau memberikan pertanyaan yang lain? Wahyu. Silakan. Suri Din. Suri Din. Ayo. Suri Din. Itu kan di. Misalnya itu kan banyak dampaknya juga seperti ini. Tapi kenapa kok raya di Indonesia itu kayak malah kelihatan mendukung malah banyak yang melihat viewsnya tinggi gitu Pak? Gimana? Kalau menurut kelompok dua, banyak itu terjadi sekitar kita, kita bisa melihat di Youtube. Tapi kenapa? Masyarakat kok mendukung. Mungkin dari kelompok dua bisa memberikan tanggapan. Kalau menurut kami, mungkin tujuannya itu mudah lain. Tapi kalau tujuannya dipaparkan ke publik, itu mungkin saja sama. Maksud saya itu, ini kan menolong sesama. Mungkin yang dibuat oleh yang membuat video itu, memaparkan bentuknya tujuannya untuk menolong sesama. Tapi sebenarnya ada tujuan lain. Tapi enggak diomongin. Makanya, Pak String itu setuju dan men-support kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi aslinya kegiatan tersebut itu positif Pak. Terus kalau misalnya ya, misalnya ada yang seperti itu, ternyata setelah hadiah yang dikasih, sudah dikasih, ternyata suruh dikembalikan. Gimana, Dim? Kalau itu hanya dilakukan, hanya di depan kamera saja. Nanti setelah kameranya dimatikan, diminta lagi. Itu kalau menurut kelompok pemateri gimana? Berarti itu tidak mencerminkan sila ke-2. Gitu ya? Gimana, Zuri Din? Sudah terjawab ya? Oke, bisa diakhiri kelompok 2. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Nah, ini. Oke, kelompoknya Sancho. Silahkan. Bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan mempercayangkan komik digital yang bernilai Pancasila. Silah Pancasila yang akan penting. Kalau mana ini bercerita. Silah yang akan diterjemahkan ke dalam komik digital. Yaitu silah ke-3. Persatuan Indonesia. Gembaran cerita dalam komik digital yang akan dibuat. Menggembarkan teman yang diserbindirkan Pancasila dan Ajamal. Tokohnya, Abhim Rizki, Fahri, Hancur. Analisis mengawal cerita dalam komik digital juga sesuai dengan silah Pancasila yang berkilih. Karena di dalam ending komik tersebut, Tokohnya, Bermain bersama Tantong bergembang suku rasa Ajamal yang mencerminkan silah ke-3. Yaitu Persatuan Indonesia. Silahkan. Dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan. Sketch hanya bisa ditampilkan. Nah, itu. Oke. Dari kelompoknya Sancho, Fadli. Silahkan. Dari kelompok lain ingin menanggapi? Ya, Zuridin lagi. Silahkan, Zuridin. Itu kan tadi tentang suku dan agama kan. Oh, dalam buruh, watak kulit? Ya, watak kulit. Itu kan yang dimaksa itu kan juga bisa masuk ke dalam silahkan kegula atau... Atau jumlah silahkan kegula saja. Masuk. Terus, ada yang nyatuh cukup. Rasul itu apa yang bisa dimaksa itu kan juga ke dalam silahkan kegula. Jangan, yang aduh. Ini dari kelompok kami yang masih gara. Yang lain ada lagi mungkin? Cukup? Komentar. Adimas, silahkan Adimas. Gambar yang dipilih berbeda. Gimana? Menurut kelompok tiga, bisa menanggapi? Oke. Itu terkait komiknya, ya. Ya, silahkan, Fabri. Menyesuaikan dialog. Oke. Alasan yang akan menanggapi, semangat, mamu bisa mengejaukan. Saya akan siap. Ayo. Siap? Iya, iya. Siap, silahkan. Silahkan silahkan. Ini gak apa-apa. Karena akhir? Bisa bermain semua. Bisa berbicara. 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 Oke, saya tengahi Jadi bisa, bisa masuk dalam Kalau konteksnya itu kemanusiaan Tentang persamaan derajat dan lain sebagainya Itu bisa masuk silah ke dua Tapi kalau konteksnya persatuan Untuk membangun persatuan dan kesatuan Misalnya berkelompok lah Tidak usah kita beda-bedakan Yang penting tujuan kita sama Katakanlah untuk menang Nah itu bisa masuk silah ke tiga Nah seperti itu ya Oke, kalau gitu bisa diakhiri Untuk kelompok tiga Kita lanjutkan kelompok empat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan untuk kelompok tiga Oke lanjut Kelompok empat Silahkan Kelompok empat Nah bisa langsung dimulai Kami disini akan Mempresentasikan komik digital Yang menyangkut tentang silah ke empat Yaitu kerayatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Penisyaawaratan perwakilan Ini bisa dimulai Silah-silah yang akan Menterjimahkan kecilan komik digital Adalah silah ke empat Yaitu kerayatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Penisyaawaratan perwakilan Analisis mengapa cerita dalam komik digital Yang dibuat sesuai dengan silah panjasila yang dipilih Karena terdapat unsur musyawarat Dalam penyelesaian masalah tersebut Walaupun terdapat pengambilan Kepusahaan secara sepihak Yang merugikan sesama Seketsanya Oke Ini berlatar belakang game Among Us Silahkan Satu pertanyaan saja Atau satu tanggapan Dari kelompok lain Terkait apa yang sudah Dipresentasikan oleh kelompok empat Satu pertanyaan lagi Ya Awas silahkan Awas Oh terkait penulisan Ya bisa Bisa dikomentari Tekstnya Oke Selain itu Selain teks Pak Kri Bagaimana Keputusan Keputusan Pemusyawa Sejauh 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 Itu Tergantung Sama Ajaran Masih-masih Siap Kesadaran Masih-masih Oke Oke Bisa ditangkap Oke oke Saya tengah ini Saya bisa menangkap Jadi yang ingin disampaikan oleh kelompok keempat Itu seharusnya Itu dilakukan dengan musyawara Tapi pada prakteknya Pada kenyataannya Di dalam cerita itu Akhirnya keputusannya tidak dilakukan secara musyawara Keputusannya sepihak Akhirnya keputusan yang diambil salah Iya kan Seperti itu Oke Eh terima kasih untuk kelompok 4 Bisa diakhiri Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Oke Tepuk tangan untuk kelompok 4 Yang terakhir Yang terakhir Kelompok 5 Langsung yuk Kelompok 5 Saya tahu temannya masih Jalan Mesti mulai Yo Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Gambaran cerita dalam komik digital Yang akan dibuat Matas belakang Kompok dan dialog Cerita di awal Saat kelas Diberi idea Dari sumber Ada satu dari Komunik kelas Yang ingin bagian lebih Dan Salah satu temannya Menasihati bahwa Kita harus bersikap Aduh sesuai dengan pengalaman Di awal 5 Banyak bulan Oke Itu tadi Hasil Analisis cerita Dan komik digital Yang sudah diselesaikan Oleh kelompok 5 Silahkan Satu Saja yang ingin menanggapi Atau memberikan pertanyaan Adam Silahkan Adam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bagaimana? Kelompok 5? Mungkin kalau menurut Angga tadi, adil itu seharusnya tidak selalu sama. Mungkin ada yang kebutuhannya lebih, ada yang... Tapi ini kalau dilihat dari konteksnya, itu tadi pembagian? Polpen. Pembagian polpen untuk masing-masing siswa di dalam kelas. Kalau menurut kalian, kalau misalnya kalian lah, tidak usah itu kalian, saya kasih polpen sejumlah 20, karena ini jumlahnya 20. Yang kalian lakukan agar adil gimana? Dibagi rata. Seperti itu. Tapi kalau konteksnya misalnya, katakanlah, kaitannya uang saku misalnya. Ada kamu, ada adikmu yang masih SD. Kalau sama-sama dikasih uang saku 5 ribu, apa adil? Tidak kan kebutuhannya beda, katakanlah adikmu sekolahnya tinggal jalan, tidak perlu beli bensin, ya kan? Kamu jauh harus beli bensin. Adikmu sekolahnya hanya sampai jam 10, kamu sampai jam setengah 4. Kalau disama kan tidak adil. Jadi mungkin seperti itu, ya? Bisa diterima ya? Oke, bisa diakhiri untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Jadi setelah ini saya akan memberikan masukan dan tanggapan terkait apa yang sudah kalian kerjakan. Secara garis besar, saya mengapresiasi hasil komik digital yang sudah kalian buat. Jadi hasilnya itu sudah bagus. Dari kelima kelompok tadi, semuanya saya rasa sudah mencerminkan sila-sila yang ada di Pancasila. Mulai dari kelompok 1, tadi komiknya menghargai teman yang sedang beribadah. Ya kan? Terus kelompok 2, terkait menolong tapi tidak ikhlas. Karena divideokan, kemudian di-upload ke sosial media. Itu mungkin yang sering terjadi saat ini. Sering kita lihat, ya kan? Di Youtube, di mana-mana seperti itu. Kemudian kelompok 3, terkait dengan membedakan ras. Ya kan? Tidak mau main karena istilahnya berbeda warna kulit. Terus yang kelompok 4 tadi, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Dan kelompok 5 tadi, pembagian yang tidak merata atau adil. Dari kelima tadi, komik digital tadi, cerita atau apa namanya, kasus yang sudah dituangkan ke dalam komik, semuanya sudah mencerminkan sila-sila yang ada di Pancasila. Mungkin koreksi saya, untuk dari kelompok 1, kelompok 1 tadi untuk layout sudah benar, 4 layout. Kelompok 2 juga sudah. Kelompok 3, nah ini yang agak beda. Perintahnya kan 4 layout, ya kan? Tadi oleh kelompok 3 dibuat 6 layout. Dengan alasan tadi sudah memberikan alasan karena menyesuaikan dengan cerita. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah, tapi untuk kedepannya diusahakan sesuai dengan instruksi yang ada. Terus kelompok 4 tadi juga sudah benar, 4 layout. Koreksinya hanya di teks, teksnya terlalu kecil sehingga kurang begitu terbaca. Dan kelompok 5 juga sudah sesuai 4 layout. Hanya saja tadi yang perlu diperbaiki untuk semuanya, untuk semua kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5, untuk penulisan teksnya diusahakan, untuk kedepannya misalnya ada proyek yang sama, itu menggunakan kalimat atau bahasa yang berbaku. Tadi saya lihat masih menggunakan bahasa atau kalimat yang istilahnya campuran, sehari-hari. Gitu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup sebelum kita akhiri, Nah, coba Pak Irfan ingin meminta bantuan kalian untuk menarik kesimpulan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan, mungkin satu atau dua. Ya, Dimas dulu, silahkan. Berdiri, Dimas. Yang sudah kita pelajari hari ini, yang pertama, apa itu identitas nasional? Dua, unsur identitas nasional yang mencampuk sejarah, sejarah, agama, bahasa, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis identitas nasional yang mencampuk jenis instrumental, jenis fundamental, jenis alamnya. Yang keempat, fungsi identitas nasional yang berfungsi sebagai pembeda antara negara kita dengan negara lain. Yang terakhir adalah identitas nasional Indonesia yang mencampuk bendera kita sebagai bendera merah putih, lambang negara kita, lambang negara Pancasila, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan untuk Dimas. Satu lagi, mungkin. Pak Kri, silahkan Pak Kri. Oke, tepuk tangan untuk Pak Kri. Oke, jadi kita hari ini sudah banyak belajar hal baru terkait dengan Pancasila sebagai identitas nasional. Kalian sudah tahu apa itu identitas nasional. Kemudian, unsur-unsur identitas nasional itu apa saja. Yang ketiga, itu kaitannya dengan jenis identitas nasional. Yang keempat, fungsi identitas nasional untuk apa. Dan yang terakhir, identitas nasional Indonesia itu apa saja. Itu ya? Sudah jelas ya? Jelas? Ada yang ditanyakan enggak? Cukup ya? Oke, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, Pak Irfan ada evaluasi. Jadi ini sama seperti tes diagnostik tadi. Silahkan kalian scan atau kalian lihat di grup sudah saya share link untuk evaluasi. Ada lima soal yang harus kalian kerjakan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan saya kasih waktu lima menit untuk menyelesaikan evaluasi itu. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Karena materinya sudah kita pelajari tadi. T. Terima kasih. 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 Nanti sebagai bahan analisis dan evaluasi Pak Irfan Tadi hasil komiknya kan sudah dikirimkan semua Nanti hasil lembar kerjanya dikumpulkan jadi satu Oke gitu ya Oke kalau sudah tidak ada yang ditanyakan Kita akhiri pembelajaran hari ini Terima kasih banyak Mohon maaf apabila ada salah kata Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih